Pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show atau IMS 2024 kembali menjadi ajang bagi industri otomotif untuk memamerkan produk-produk baru kepada masyarakat Indonesia. Ada apa aja sih di IMS 2024 kali ini? Halo Sobat The Fresh, Indonesia International Motor Show atau IMS 2024 adalah pameran otomotif yang digelar selama 11 hari. Dibuka pada tanggal 15 Februari hingga tanggal 25 Februari mendatang. Bagi Sobat The Fresh yang tertarik melihat produk-produk otomotif, bisa banget berkunjung ke sini. Ada apa aja ya di IMS kali ini? Berlokasi di JX Popomayoran, IMS 2024 menawarkan pengalaman yang lengkap dengan menghadirkan berbagai macam fasilitas dan kegiatan yang menarik. Seperti test drive dan test ride di area outdoor maupun indoor yang dikhususkan untuk kendaraan EV dan kendaraan umum yang dapat dinikmati secara gratis oleh para pengunjung. Gak cuma produk otomotif roda 4 saja, di IMS juga memamerkan berbagai macam produk otomotif roda 2 hingga industri kapal. Menarik banget kan? Di IMS 2024 ini, Sobat The Fresh dapat menemukan 188 merk kendaraan. Dan 53 di antaranya merupakan blend roda 4 dan roda 2. Di ajang otomotif kali ini, banyak produk elektrik vehicle atau EV yang baru dilucurkan loh. Dua merek roda 4 yang baru debut dan menawarkan jajaran EV terbaru di Indonesia adalah BYD dan FinFest. FinFest merupakan produsen mobil listrik asal Vietnam. Untuk pertama kalinya memperkenalkan deretan mobil listriknya di IMS 2024 dengan 6 model yaitu VF5, VFE34, VF6, VF7, VF8, dan VF9. Sedangkan, BYD merupakan produsen mobil listrik asal China yang telah menjadi perbincangan pecinta otomotif. Memamerkan beberapa mobil listrik berkelas yaitu BYD Dolphin, BYD A23, dan BYD Silk, serta MPV listrik mewah dan ZD9. Tak kalah menarik, Hyundai juga memperkenalkan kona elektrik generasi terbaru dengan tampilan yang lebih modern dibandingkan dengan kersi lamanya. Hyundai juga memamerkan IONIQ 5 Batik Edition yang dibalut dengan motif batik kaung. Selain itu, Hyundai juga merilis kereta Alfa dengan tiga warna yaitu White Matte, Black Matte, dan Silver Matte. Para pecinta mobil listrik juga dapat melihat langsung mobil terbaru dari Cherry, yakni Omoda I5 yang telah dapat dipesan oleh publik. Nah, bagi penggemar mobil EV mungil seperti Air EV dan Bingo EV, Wuling juga curut memperkenalkan secara resmi produk terbarunya, yaitu Cloud EV. Kemudian Morris Garage juga memperkenalkan dua EV terbarunya, yaitu MG Maxis 9 EV, sebuah mobil dengan kapasitas 7 penumpang mewah dan ramah lingkungan, dan MG E-S EV yang ikonik dengan design station wagon. Selain mobil-mobil listrik ini, terdapat brand-brand lainnya yang memperkenalkan produk terbarunya, seperti Suzuki dengan Jimny 5 pintu, Honda dengan new Honda BR-V M7X Edition yang menjadi pilihan mobil keluarga. Masih banyak lagi yang dapat dilihat di YMS 2024. Ada boot motor listrik dan motor bensin. Bahkan terdapat berbagai aksesoris roda 4 seperti velg mobil, dan aksesoris roda 2 seperti berbagai macam helm dan jaket. Bagi pengunjung yang membawa anak-anak ke sini, pastinya tak akan bosan, karena bisa mencoba kano di area produk kapal. Sobat The Fresh yang ingin berkunjung ke YMS 2024 dapat membeli tiket lafrim di tempat atau melalui laman resmi Indonesia Internasional Motor Show. Menarik banget bukan? Jangan lupa ikut terus video The Fresh berikutnya ya.